Anda masih bersama saya Rizal Widjaya di Ruang Publik KBR dan tema kita hari ini adalah Perkembangan Kasus dan Vaksinasi COVID-19 yang dipersama oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan resumer Dr. Muhammad Syahril, jurubicara Kementerian Kesehatannya yang hadir secara virtual melalui aplikasi Zoom hari ini. Dan siaran pagi ini juga dirilai di 100 radio jaringan KBR di seluruh Indonesia dari Aceh hingga Papua. Kemudian di Jakarta Anda bisa mendengarkan di 104,2 MS3 FM Jakarta. Kemudian Anda juga bisa live streaming melalui YouTube channel Berita KBR serta website kbr.id Dan untuk Anda yang baru saja bergabung jangan takut ketinggalan karena kita juga nanti akan tersedia siaran untuk melalui ruang publik. Baik, dan Dr. Syahril, kita lanjutkan kembali untuk beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan melalui WhatsApp juga sudah pada masuk nih ya di 0812-118-8181. Kemudian yang ingin telepon, bebas pulsa, kami berikan fasilitas. Silakan Anda bisa langsung telepon di 0800-245-7893. Nah, dokter, mengenai subvarian BA4 dan BA5, ini apakah dapat menyerang penyintas COVID-19 dan orang yang sudah mendapatkan vaksin booster? Betulkah? Terima kasih. Jadi seorang penyintas, COVID-19, atau orang yang sudah dipaksin sekalipun, bukan berarti dia kebal, bebas, tidak akan kena. Jadi masih sangat mungkin kena, terutama dengan subvarian baru ini. Karena apa? Subvarian baru ini mempunyai kemampuan yang disebut dengan escape immunity, Mas Rizal. Oke. Escape immunity itu artinya dia bisa menghindar nih dari antibody pasukan, misalnya pasukan yang menghindar, dia menyelinap. Kemampuannya itu. Nah, sehingga orang yang sudah pernah COVID-19 atau penyintas, dia kan punya antibody itu ya, di dalam, Pak, ya. Maupun yang sudah dipaksinasi, tapi subvariannya punya kemampuan nih dia. Namanya dia bermutasi, ya. Nah, untuk itu kenapa diperlukan adanya vaksin booster lagi gitu. Oke, baik. Jadi, kalau ada pertanyaan, ini salah satunya dari Bapak Yanto di Bekasi. Ngapain vaksin booster kalau masih kena juga? Ya, ini boleh dijawab nih, dokter. Pentingnya apa sih vaksin booster itu sebenarnya? Ya, jadi kita kan ingin kewaspadaan atau pengendalian yang maksimal sama, Pak, ya. Jadi, kalau tidak dipaksin sama sekali, ya tentu saja kesiapan kita akan jauh lebih rendah. Sama dengan pakai masker gitu, Pak, ya. Ya, jadi tidak pakai masker, ya jauh lebih besar risikonya terkena. Gitu, ya. Pakai masker yang hanya masker kain yang tanpa standar pun, itu punya risiko. Ya, kan? Yang lebih bagus adalah pakai masker yang mempunyai suatu standar dan juga harus dipakai sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan. Ya, begitu pun dengan vaksin, gitu ya. Jadi, kalau pakai vaksin, ya risikonya orang yang kena dan oleh penyakit COVID ini tanpa vaksin itu jauh lebih tinggi. Nah, untuk itu adalah upaya kita agar ya kita upaya maksimal. Ya, dari protokol kesehatan juga vaksin double, saya lanya dua. Oke. Sebenarnya kalau bisa dijelaskan nih, daya tahan dari vaksin itu sendiri sebenarnya berapa lama sih, dokter, dari vaksin satu, vaksin kedua, kemudian vaksin booster. Dan ini ada wacana katanya udah keluar, beredar, beritanya ada vaksin keempat gitu ya, dokter? Ya. Jadi, vaksin satu ke vaksin dua itu sekitar satu bulan ya. Jadi, satu mulai muncul, yang kedua itu untuk menambah atau penguatan namanya ya. Nah, setelah itu dia akan mempunyai efektivitas sekitar enam bulan, Mas Rizal ya. Sebagai bulan. Nah, dengan enam bulan dia akan menurun ya. Nah, tapi walaupun dia menurun, dia masih mempunyai suatu kemampuan namanya seluler imuniti ya. Jadi, imunitas selulernya masih ada. Jadi, tidak hilang sama sekali. Nah, tapi idealnya setelah enam bulan itu dilakukan booster. Dengan maksud memberikan tambahan memori kepada antibody tadi. Karena saat ini kita lagi itu loh ya. Lagi apa? Lagi pandemi. Apalagi dengan kasus yang meningkat. Nah, kecuali nanti kalau setidak pandemi lagi tidak perlu kita vaksin-vaksin terus. Seperti halnya vaksin flu gitu kan. Kita tidak perlu kan. Kecuali kita mungkin akan berpergian kemana yang memerlukan daya tahan tubuh yang oke gitu ya. Oke. Nah, kalau tadi Pak Yanto kan menanyakan ya perlunya vaksin, pentingnya vaksin. Lalu, sebenarnya vaksin booster ini terutama ya yang capeannya juga masih kecil gitu ya dokter ya. Ini vaksin booster sebenarnya peruntukannya untuk siapa saja sih? Apakah setiap orang itu harus di vaksin booster atau seperti apa? Ada rentang usianya? Syarat-syaratnya mungkin? Ya. Jadi di awal itu programnya adalah yang mempunyai risiko tinggi tadi ya. Jadi kita pasien 1, vaksin 2 belum tercapai loh saat itu. Tapi kita diberikan booster untuk yang risiko tinggi tadi. Tenaga kesehatan, kemudian tempat-tempat tenaga-tenaga yang memberikan pelayanan publik ya. Nah, tadi ada menyinggung risiko apa namanya informasi vaksin keempat ya atau booster kedua ya. Kami klarifikasi atau konfirmasi saat ini kita belum membuat vaksin keempat atau booster kedua itu sebagai prioritas. Jadi prioritas kita, Mas Rizal ya, sampaikan ke teman-teman seluruh masyarakat, itu adalah vaksin ketiga atau booster pertama. Ini dulu kita fokus karena masih banyak masyarakat kita kan masih 25% tadi kan capai aja kan. Betul. Ingin penuhi dulu 25%. Nah, siapa saja tadi di atas 18 tahun Mas ya. 18 tahun. Sedangkan di bawah 18 tahun itu belum. Oke. Jadi, baik yang mungkin si ya 18 tahun itu harus vaksin booster gitu ya dokter. Ya, di atas 18 tahun. Nah, saat ini kan ditambahin nih strategi kita yaitu menjadi persyaratan ya yang itu ini kenapa perlu kita kadang-kadang negara kita ini mempunyai kebijakan untuk menelamatkan orang banyak mas bukan hanya satu kelompok terutama di layanan publik ya. Ini jangan sampai orang yang tidak dilindungi oleh negara. Makanya dengan cara begitu ya. Oke. Jadi, untuk vaksin booster sekarang sudah dipastikan menjadi salah satu syarat dari masuk mal kemudian syarat perjalanan juga gitu ya dokter ya kira-kira ya. Tonton konser. Tonton konser. Iya, betul sekali. Nah, untuk mendapatkannya sendiri ini dari pemerintah masih terus memberikan ruang ya kepada masyarakat ya. Aksesnya di pemuda. Jadi, seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, puskesmas, serubah sakit, pasang, adanya komando yang sangat besar sehingga mencapai target yang di atas 70% tadi, Mas. Nah, sementara poster ini kan tadi saya katakan tadi, satu sisi masyarakat yang ada suatu keengganan, merasa sudah oke, bahkan juga kadang-kadang masker tidak disiplin lagi, abai, dan seterusnya. saat ini lah kita untuk mengembalikan lagi. Jadi, kalau dulu pernah sukses di pasien 1, pasien 2, dengan berbagai dorongan semua stakeholder, termasuk media, maka kalau ini juga kembali seperti dulu, saya kira akan lebih cepat kita mencapainya. Oke, baik, apakah karena sosialisasi, edukasi kepada masyarakat memang dirasa masih kurang, sehingga awareness di masyarakat terkait booster ini juga masih kurang seperti itu, dokter? Ya, bisa jadi seperti itu. Nah, makanya saat ini ada satu strategi lagi, Mas, ya, Mas Rizal. negara kita ini kan masih menganut budaya paternalistik, ya. Ya, jadi kalau ada orang tua, ada pimpinan kita, tokoh, kalau Pak Lura yang ngajak Pak Cama, Kabupati, Gubernur, ya, apalagi Menteri, kemudian pimpinan kantor, pimpinan perusahaan, maka insya Allah kita semua yang ada di sana akan tergerak hatinya untuk melakukan. Oke. Baik. Jadi, kalau untuk yang vaksin keempat atau vaksin booster kedua itu belum ada konfirmasi jelas gitu ya, dokternya dari pemerintah ya? Pasti akan ada gitu. Masih dalam wacana, tapi juga sudah dipikirkan ya, hati jatuh, karena tadi saya bilang, kita harus mengajak semua yang terkait untuk mengkaji pentingnya, perlunya booster ini, yang kedua vaksinnya juga harus disetujui direkomendasi oleh BPOM, maka ini bagian dari satu yang harus kita lakukan. Oke. Nah, ini ada beberapa pertanyaan juga melalui YouTube, masih soal vaksin dosis keempat, perlukah vaksin dosis keempat, apakah dengan vaksin dosis keempat akan benar-benar efektif dari Arief Kurniawan? Sebenarnya pemerintah sekarang justru lagi fokus untuk memaksimalkan vaksin booster pertama gitu ya, atau vaksin ketiga gitu ya dokter ya. Jadi, marilah kita bersama-sama dorong masyarakat sekitar, orang-orang terdekat kita, keluarga kita, untuk yang belum melakukan vaksin booster, segera melakukan vaksin booster. Seperti itu. Baik, dokter kita tahan dulu, kita harus jeda lagi untuk iklan. Dan jangan kemana-mana, untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kita, silakan Anda bisa langsung telpon di nomor bebas pulsa ya. Anda bisa langsung hubungi 0800 245 7893 atau Anda bisa juga kirimkan WhatsApp di 0812 118 8181 dan saya akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. selamat menikmati.